Pekalungan itu kotanya siapa? Yop, gara-gara beda pandangan tentang politik, tentang nasab habib, ini Ketua LDNU ya, ini dipecat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setelah air, dimana pun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami, channel Bejo Dunyo Akhirot. Saat bejo-bejani wongkang wali, isih weh bejo, wongkang iling, lan waskodo, dan tetap NKRI Harga Mati. Berikut ini ada kabar yang menurut kami menggelitek. Banyak sekali kemusbilan, bahwa ada pemecatan Ketua LDNU oleh MBC Kecamatan Seragi, Kecamatan Seragi Pekalungan. Dan tentunya kita tidak asing, Pekalungan itu kotanya siapa? yuk, gara-gara beda pandangan tentang politik, tentang lasad habib, ini Ketua LDNU ya, ini dipecat oleh MBC Seragi Pekalungan. Ini Ketua LDNU-nya adalah Kiai Musyafaq Sukri. Ini dipecat. Nah, ini menurut kami muskil ini. Nah, kita bacakan ya surat dari pengurus majelis wakil cabang nahdlatul ulama kecamatan Seragi. Ini Pekalungan. Surat keputusan pengurus majelis wakil cabang nahdlatul ulama kecamatan Seragi. Kelasnya MBC berarti kecamatan, lingkupnya kecamatan. Nomor 091 MBC garing A1 garing 11.21.14 garing 3 garing 24 tentang pemberhentian Ketua Lembaga Da'wah Majelis Wakil Cabang nahdlatul ulama kecamatan Seragi. Nah, ini memperhatikan, menetapkan, memperhentikan saudara Kiai Musyafaq Sukri dari Jabatan Ketua Da'wah Majelis Wakil Cabang nahdlatul ulama kecamatan Seragi dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya. Ini luar biasa ini kecamatan Seragi, MBC kecamatan Seragi. Main pecat. Apakah secara organisasi bisa dibenarkan? Padahal organisasi itu bukan seperti perusahaan. Main pecat seenak semaunya sendiri. Ini membuktikan bahwa MBC Seragi ini mukibin. Saya pastikan mukibin, karena ini di Kabupaten Pekalungan. Mukibin. Jadi pemecahan Kiai Musyafaq Sukri ini tidak berdasar. Kami tidak berdasar. dan terlihat arogan dan sedikit bodoh lah. Karena apa? Pergantian dan pemberhentian di setiap organisasi ditetapkan konferensi. Bukan pemecatan. Bukan pemecatan. Ada konferensinya kan gitu. Bukan pemecatan. Jika bukan ranah kriminal. Kecuali kalau ranahnya itu kriminal. Ya melakukan kriminal yang seperti apa? Ya Musyafaq Sukri kan gitu. Karena organisasi ini beda dengan perusahaan. Nah berikut ini klarifikasi dari Kiai Sukri. Musyafaq Sukri. Nah kita bacakan ya. walau dipecat dari ketua LDNUMBJ, lembaga dakwah NUMBJ, kesamatan Seragi, tidak apa-apa. Ini kata Kiai Sukri. Legowo, dakwah tetap berjalan. Karena dakwah amar ma'ruf bukan perintah organisasi. Tapi perintah ilahi. Nah ini menarik ini. Walau alasan pemecatan ini sebetulnya dibuat-buat dan saya tidak pernah mengajukan surat tertulis pengunduran diri selalu selaku ketua LDNUMBJ. Menurut pengamatan saya hanya karena perbedaan pandangan politik dan pandangan tentang nasab Habib Palwi yang tak terkonfirmasi dengan diriah Nabi Muhammad S.A.W. Sebenarnya hanya ini yang menjadi alasan pemecatan saya ketika sering mengirimkan tayangan-tayangan pandangan politik yang berseberangan dan tayangan PWI Laskar Sabiwilah. Saya selaku ketua LDNUMBJ yang dipecat berpendapat betapa kurang dewasa dalam berorganisasi ketika kita beda pendapat ini bukti kemuduran ketika pengurus yang anti kritik coba renungkan fakta di PBNU soal perbedaan politik dan menyikapi tesis dari para kiai pada kiai Imaduddin yang saat ini sering mengisi kajian Ramadan di masjid PBNU selama Ramadan. Terima kasih atas terbitnya surat pemecatan ini semoga bisa dijadikan campuk dan renungan buat kita bersama bahwa kebusukan, kedustaan para oknum-oknum habaib akhirnya akan terkubur seiring dengan perjalanan waktu mohon maaf jika selama ini banyak tulisan dan kata yang menyakitkan teman-teman mukhidin para hadib dakwah tetap berjalan kebenaran tetap saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu tulisan dari kiai Musyafak Syukri seragi yang dikecat oleh MBC kejahatan seragi kabupaten pekalongan itu tidak apa-apa tapi ini memperlihatkan bahwa MBC seragi ini ini kurang elegan masa memecat seseorang main pecat itu seharusnya kalau organisasi itu kan seharusnya kan konferensi karena organisasi itu bukan perusahaan main bikin surat terus main pecat ini kelihatan ini kelihatan makanya kami selalu memberikan edukasi bagi siapapun kalian ya yang selalu dekat dengan para kabut ya ini akibatnya jadi bodoh lah jadi bodoh dan dulu nah ini loh kecuali kalau KM Musyafak Syukri terlibat criminal karena organisasi ini bukan perusahaan nah ini maksudnya apa disamakan dengan tindak criminal main pecat aduh terus kita di NO itu kan berkhidmat seakan-akan kerja dalam aduh ini lagi ini Masya Allah ini suatu kengerian dan kemungguran coba bayangkan bagaimana Kiai Magidim yang mempunyai tesis itu kemarin malam 16 itu misi di Mesjid Anakwah PBNO enggak ada masalah beliau masih di jajaran PBNO LDNO lembaga Kakwah juga beliau LBM LBM nah ini kelasnya MBC so-soan main pecat aja coba dipikirkan semoga video ini sampai ke ketua MBC jangan arogan lah mentang-mentang kamu itu dekat dengan Kakut ya saya tahu di Pekalungan itu kotanya Habib siapa yang tukang belok-belokkan sejarah bisa mengfilter mana itu kebaikan yang harus kalian tegakkan mana itu kebusukan yang harus kalian sebarluaskan untuk edukasi terima kasih tetap semangat biaya musyafak sukri walaupun kita tidak berorganisasi ikut berorganisasi kita tetap dakwah tetap dakwah terima kasih tetap mencari harga mati wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh